Dari informasi lain, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin bersilaturahmi ke Komunitas Sasirangan Alam Nusantara yang menaungi 14 UMKM. Guna memberi dukungan dan motivasi kepada UMKM di Kota Banjarmasin, khususnya yang terdampak COVID-19, hingga mengakibatkan pendapatan yang menurut drastis dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hajah Sitiwasilah, mengunjungi Komunitas Sasirangan Alam Nusantara atau SAMUD di Komplek Ayani Banjarmasin. Komunitas menaungi 14 UMKM pengrajin Sasirangan ini mengaku, saat pandemi sekarang ini hampir tidak ada penghasilan yang didapatnya. Namun dengan perhatian pemerintah Kota Banjarmasin, Komunitas SAMUD ini kembali eksis dan berkembang, seperti diungkapkan Yopi, Wakil Ketua SAMUD Kota Banjarmasin. PKK Kota Madya Banjarmasin yang hadir pada hari ini ke komunitas kami, Alhamdulillah kami sangat bersyukur, artinya support beliau untuk komunitas kami SAMUD. Mungkin kira-kira dibanding hari biasa dan di tengah pandemi ini berapa persen turunnya kira-kira pendapatan sama sekali. Terjun bebas ya. Terjun bebas ya. Alhamdulillah di kebetulan hari ini kita dapat pekerjaan yang di, untuk seragam PKK Kota yang diberikan oleh Ibu Ibu. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hajah Sitiwasilah menyebut kunjungannya ini sebagai bentuk pembinaan dari organisasi yang dipimpinnya untuk memberikan perhatian pada UMKM Kota Banjarmasin. Tentu saja karena di tengah pandemi COVID ini kita sama-sama memaklumi efeknya, dampaknya terhadap perekonomian sangat luas pada seluruh lapisan masyarakat, berbagai bentuk usaha semuanya terimbas. Kemudian sebagai bentuk pembinaan dari Tim Penggerak PKK memang kami aktif untuk memberikan perhatian kepada UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Dan terkait samud, karena memang samud ini sudah beberapa waktu ini banyak produksi-produksi karya-karyanya yang spesial ya. Saya akui seperti itu dan memang saya sangat berharap dari komunitas ini kemudian bisa berkembang lagi pengrajin-pengrajin sasirangan yang hebat berikutnya. Mudah-mudahan usaha dari kelompok pengrajin samud ini bisa terus berkembang. Pihaknya berharap komunitas pengrajin samud dapat terus berkembang. Selain itu juga berharap melalui komunitas ini akan melahir kembali para pengrajin sasirangan yang makin hebat. Richa Leopan di Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.